Halo, selamat datang di channel Peristiwa Populer. Baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan datang dari keluarga Ritwan Kamil. Anak laki-lakinya dinyatakan hanyut di sungai Are Swiss dan tidak kunjung ditemukan. Banyak yang menyorot profesionalitas dari Kang Emil yang tetap tegar dan profesional setelah mendapat kabar tersebut. Bahkan, gubernur Jawa Barat ini menyelesaikan kunjungan kerjanya di London sebelum terbang menuju Swiss. Kasus hanyutnya anak Ritwan Kamil di sungai Are bukanlah yang pertama. Karena meskipun sungai ini punya daya tarik tinggi, tapi sungai sepanjang 281 km ini memang termasuk yang paling berbahaya. Bukan cuma sungai aja yang bahaya, perairan lain seperti pantai juga bisa membuat orang-orang celaka lho. Contohnya saja di Nazare yang berada di negara kelahiran Cristiano Ronaldo Portugal. Pantai ini sangat dikenal dengan ombaknya yang amat ganas. Seperti yang kita lihat, ombak di sini sangat amat besar. Dari keterangan warga setempat, ombak saat bulan Agustus datang memiliki rata-rata ketinggian hingga 10 meter. Keberadaan ombak ini terlalu meresahkan bagi pengunjung dan warga sekitar karena pantai Nazare langsung sepi pengunjung saat bulan Agustus datang. Alasan ombak tinggi yang terjadi di sini adalah perbedaan mencolok antara landasan kontinen dan ngarai bawah laut Portugis yang cukup jauh. Hal ini membuat Nazare seperti mengalami tsunami kecil secara terus-menerus saat musim panas tiba. Makanya harus ditutup. Namun siapa sangka, hal yang dulunya dianggap sebuah bencana bagi Nazare sekarang berbalik menjadi sumber rezeki. Pantai yang dulunya kosong saat musim panas menjadi ramai kembali setelah kepopuleran selancar ombak besar di dunia. Bahkan, Nazare menjadi salah satu destinasi untuk pemecahan rekor dunia seperti yang dilakukan oleh Antonio Loreno yang berhasil menaklukkan ombak setinggi 30 meter. Ya, tinggi ombaknya udah kayak gedung 8 lantai yang bisa bikin merinding. Di Florida, ada pantai yang dikenal dengan sebutan Shark Capital, yaitu Pantai New Smyrna. Di pantai ini setidaknya ada 220 serangan hiu yang terjadi selama pantai dibuka. Kalau dihitung-hitung, angka serangan ini adalah yang paling tinggi ketimbang pantai lain di seluruh dunia. Hal ini membuat kita tidak heran mengapa pantai disebut sebagai ibu kotanya para hiu. Lalu apa yang membuat hiu-hiu tersebut pada nangkring di sini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Stephen Kajiura, serangan hiu di sini dilakukan oleh Black Tip Shark. Hiu yang panjangnya bisa mencapai 2,4 meter dan tentu saja bisa menaklukan manusia dewasa. Ketertarikan hiu pada pantai ini dikarenakan jalurnya yang langsung bersentuhan dengan jalur migrasi mereka. Bayangin aja, saat migrasi terjadi, ada sekitar 10 ribu ekor hiu yang melintasi Pantai New Smyrna, seperti yang terekam berikut. Makanya, setelah penelitian ini, pantai ditutup saat migrasi terjadi pada September hingga November, dan juga Maret hingga April untuk menurunkan resiko terjadinya serangan hiu. Hmm, kalau di Indonesia, bakal ada penelitian kayak gini juga gak sih? Atau didiemin doang? Pindah ke negara Kepulauan Turk dan Kaikos yang jaraknya 17.500 km dari Indonesia. Di negara Kepulauan ini, ada pulau utama bernama Grand Turk. Dari penampakannya, pulau di pantai ini sangatlah indah. Bahkan, bagi orang Indonesia yang juga punya banyak pantai, kita bisa betah berlama-lama di pulau ini untuk menikmati pantai. Namun, meskipun indah, ada satu pantai yang harus menjadi rambu hati-hati bagi mereka yang tidak mahir berenang, yaitu Pantai Grand Turk. Hal ini disebabkan bagian dari pantai tersebut memiliki kedalaman yang tidak wajar, namun dekat daratan. Gak tanggung-tanggung kedalaman airnya bisa amblas hingga 2,1 km, padahal masih dekat dengan bibir pantai. Jadi ya, kalau gak bisa berenang, mending jauh-jauh deh. Tapi ini ya, meskipun terbilang mengerikan bagi sebagian orang, bagian laut yang amblas 2,1 km tadi ternyata menyimpan beragam keindahan. Bahkan, setelah terekspos oleh dunia, wilayah dalam tadi dijadikan tempat diving yang indah. Bagi kamu yang punya duit dan suka menyelam, harus memasukkan daerah satu ini nih ke wishlist kamu. Bicara mengenai pantai berbahaya, sepertinya kita juga tidak boleh lupa dengan Hawaii. Pulau yang dianggap sebagai surga para pecinta pantai ini juga harus masuk karena fenomena alamnya yang sangat ekstrim. Seperti yang kita ketahui, Hawaii dipenuhi oleh gunung berapi yang masih aktif dan terus meletus sepanjang waktu. Salah satu yang paling besar adalah gunung Kilauea, yang kalau meletus bisa mengalirkan lava hingga 2 minggu. Lava yang memiliki suhu hingga 1.100 derajat Celcius, bahkan pernah terekam memakan sebuah mobil yang tengah terparkir. Bahkan salah satu letusan paling parah dari Kilauea, pernah menghancurkan lima desa yang dilintasi oleh aliran lava. Jelas dong, kerugiannya tentu tidak sedikit. Nah, setiap fenomena ini terjadi, hampir semua pantai yang ada di Hawaii akan menjadi berbahaya bagi pengunjung. Hal ini disebabkan oleh pertemuan pantai dan juga lava yang dikenal dengan Virgin Black Sand. Fenomena ini bisa menimbulkan asap belerang beracun lho, yang bukan hanya tidak baik untuk pernafasan, tapi juga bisa mendorong orang untuk berhalusinasi. Namun, meskipun terdengar menyeramkan, fenomena Virgin Black Sand ini sebenarnya punya manfaat sendiri lho, karena bisa meremajakan daratan pantai di Hawaii. Ya, ini nih yang selalu ada kata-kata bijak, di mana setiap kemalangan pasti punya sisi kebajikan. Lalu, kita sampai di Brazil. Selamat datang di pantai indah Copacabana, Rio de Janeiro. Dari penampakannya, pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putih serta lautnya yang cukup tenang. Apalagi kalau di malam hari. Beuh, super duper cantik dong. Lalu, apa bahayanya dari pantai ini? Apa ada hiu, ubur-ubur beracun, atau ombak besar? Hmm, semuanya ternyata salah. Karena pantai ini tidak memiliki ancaman alami, melainkan ancaman dari orang sekitar, karena banyaknya kasus kejahatan. Mulai dari kasus receh seperti copet dompet, payung dan handuk, hingga kasus yang sangat menakutkan seperti penculikan, dan juga prostitusi paksa hingga pembunuhan. Makanya, saat Olimpiade 2016 yang diselenggarakan di Brazil, banyak pihak yang menyarankan untuk para pengunjung tidak berbicara dengan orang asing. Ya, karena bisa saja orang asing ini penjahat dan si turis bisa hilang. Oh iya, perlu kita tahu nih, kalau angka kriminal di sini memang tinggi. Kasus perampokannya saja bisa mencapai 8.000 kasus, dengan 24 kasus pembunuhan untuk tiap 100.000 penduduk dalam satu tahun. Beuh, serem amat ya, Bang. Sepertinya, memang ada benarnya nih, kata Vin Diesel. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.